Intro Ini memang sudah menjadi keputusan kami Sehingga kami sudah membuat konferensi PES Untuk memperjelas kebenaran daripada Laskar Mahuni, Banten Terkait dengan peristiwa yang terjadi di Manado Beberapa hari yang lalu Yang kami lihat di media tentang penolakan Ustaz Habib Suid di Bandar Asam, Ratu Langit Manado Yang sudah diklarifikasi oleh Ketua Umum LMI Bernatakan dipantau di beberapa media online dan TV Bahwa LMI tidak terlibat dalam peristiwa penolakan Kepadaan dari LMI, Banten Sejak berdiri 3 tahun yang silam Konsentrasi adalah bagaimana mengembangkan dan memperkenalkan budaya Suid Di Banten yang kami cintai ini Seperti semboyan Di mana bumi dipijak, di situ nangit dijunjuk Namun melihat perkembangan di DPP yang ini saat ini Yang mulai bergeser dari tujuan awal berdiri Yaitu sebagai hormat sosial budaya Sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Laskar bangunik Indonesia Pasal 11 Visi Terwujudnya masyarakat Adat yang mandiri Berbudaya Berdolak Dan bermaktabat Pasal 12 Misi Mewujudkan kehidupan masyarakat adat Yang mandiri secara ekonomi Berbudaya Berdasarkan nilai-nilai adat istiadat Berdolak Menurut ketentuan perundang-undangan Dan bermaktabat Berdasarkan hak-hak dan nilai-nilai murah Kemudian Memperhatikan tata kelolaan Dalam bingkai logika perorganisasinya Yang tidak berjalan Dengan baik Misalnya Hasil orang-orang yang sampai saat ini Belum kami terima laporannya Apalagi Kalau aku Dua Kemudian terkesan adanya politik di LMI Dan adanya benturan dengan korna selain Disurut Yang berdampak Di wilayah bangun Tiga Peristiwa yang terjadi Benda-benda baru ini Yang kemudian berdampak ke bangun Seharusnya DPP LMI Memberikan dukungan mobil Dan dukungan komunisasi Namun kenyataannya Tidak ada Bahkan beberapa kali Dari pengalami kesulitan Untuk menghubungi Tiga DPP Empat Kami sangat berhati Dengan belum menanyakan langkah-langkah Konflik terhadap diangkannya Bulaya Adat Binahasa Yang lukun Dan kita cintai Baik secara nasional Maupun keadaerahan Yang keberian menjadi pertimbangan Tersendiri Yang saya Dalam mengambil keputusan Untuk mundur Sebagai pengurus DMI Sika Melihat hal-hal tersebut di atas Dan perbedaan sudut Bantan sini Membuat sulit bagi kami Untuk meneruskan kerjasama Dalam upaya Dengan kebanyakan roda Organisasi LMI Terbat Sebab itu Kami pengurus DPD dan DPD Kabupaten Kota LMI Provenci Banten Sepakat Hari ini Selasa tanggal 23 Oktober 2018 Menyatakan Untuk mundur Dan tidak terlibat lagi Dalam format Last term Last term Indonesia Sekian dan terlibat Harmonisasi pekerjaan Hubungan Sudah tidak harmonis Sehingga Mereka berjalan Masih-masih Kami di Banten Menjalankan Program kami Di DPD Supaya Menjadi jelas Kepada masyarakat Teristimewa Masyarakat yang ada di Banten Jadi kalau Kami ada pertemuan-pertemuan Berikut Itu bukan Last term Mengundi Indonesia Peradaan kami disini Kami mau bekerjasama Dengan masyarakat Dan sebenarnya Kami sudah mulai Bekerjasama Dalam kegiatan-kegiatan Seperti LMI Banten ini Mengadakan Kompensian pulau Di sejarah sana Culegon Mengadakan Vakti sosial Untuk yatim piatu Pengobatan gratis Yang kami lakukan Dengan semua Modal sukarela Dari teman-teman Kami tidak mendapat dana Dari sepahun Kita tidak Dari siapapun tidak Jadi Urunan Satu dengan yang lain Karena kita mau berhubungan Dengan masyarakat Yang ada di Banten sini Karena kami rasa Kami bukan orang Tamu di daerah sini Tapi kami adalah Masyarakat asli Yang sudah berdomisi Puran lebih 30 tahun Jadi kami harus Menunjuk tinggi Keberadaan Banten ini Hubungan Sosial ekonomi Kami harus jalankan Kami tidak bisa Terkotak-kotak Karena perlu ditahui Laskan bangun Indonesia Yang akan di Banten Bukan hanya Dari sumber Seperti Ada dari Kupan Ada dari Kalimantan Ada dari Mujung Bandang Begitu juga Masalah Agama Agama Ada yang muslim Ada yang katolik Ada yang Kristen protestan Ada Hindu Bali Jadi kami tidak Membeda-bedakan Karena itulah Hubungan kemasyarakatan Yang kita bangun Sehingga kami Mereka diterima Oleh masyarakat Banten Yang ada di kiri Kadang kami selama ini Ada pun teman-teman saya Yang belum hadir Mereka sudah Mendelegasikan kepada kami Saya perlu sebutkan DPD-DPD yang ada di sini DPD Tanggerang Selatan DPD Tanggerang Kabupaten DPD Tanggerang Kota DPD Serang DPD Terbang Dan DPD Cerebot Surat pengunduran diri ini Minggu ini Akan kita serahkan Semua ke Meladu Kita akan berpost Untuk mereka Terima kasih Malah yang mereka Berikan nama kami Kami kembalikan lagi Semua itu ke Meladu Terima kasih Buat DPD yang sudah Membinding kami selama ini Selamat terus berjuang Doa kami Menyatakan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya